Halo teman semua, kembali lagi bersama saya Amiru di channel video layangan sendaren di video kali ini saya ingin membuat layangan seperti ini, ini mungkin mirip seperti burung ya dan tonton terus videonya sampai selesai disini saya akan membuat layangan tentang sayap 1 meter dengan tinggi sayap 25 cm dan nakuk sayapnya itu harus sama ya, kanan kirinya, kalau tidak sama dia pasti akan miring ke kanan atau ke kiri jadi nakuk sayap antara kanan dan kiri itu harus sama seperti ini, dua-duanya ya kemudian sayap atas dan sayap bawah juga harus sejajar seperti ini ya kalau dari pandangan mata kalian, kalian lihat di video ini itu harus sejajar seperti itu ya biar hasilnya layangnya lebih seimbang saat terbang gitu dan untuk bagian ekornya pun nakuknya harus sama seperti ini ya, biar hasilnya lebih presisi dan bagus ini tali rafiahnya lewat depan ya, biar nggak nabrak saat disamak nanti pastikan kembali kalau nakuknya udah sama ya dan hasilnya seperti ini rangkanya ini saya pakai lem fog ya, lem yang buat lem perpak motor itu kalian bisa beli di toko bangunan juga ada ya atau di toko besi juga ada harganya, kemarin saya beli Rp12.000 sih, ini ngerekat banget kemudian setiap ikatannya saya kasih lem ya, biar kenceng, biar dia nggak geser-geser gitu biar rangkanya tetap utuh ini saya pakai plastik transparan ya, biar kelihatan seperti burung gitu daripada pakai plastik putih kertas lumuri langkah bagian belakang karena kita menyamaknya dari belakang ya, bukan dari depan kemudian untuk plastik hitam ini saya pakai plastik jumbo ukuran 10 kg beli di pasar di toko plastik itu ada banyak sekali harganya sekitar Rp20.000 lah motongnya itu sisain sekitar 5mm ya, buat nilepin nantinya ke depannya pakai lem gitu, biar lebih rapet gitu kemudian ini ngerekat bagian lehernya, plastik peningnya, saya pakai lakpan kecil ya, lakpan transparan biar lebih gampang dan lebih rapih ini adalah bagian ngeleman kedua ya, biar lebih kenceng yang potongan 5mm tadi, yang 5mm tadi dilipatkan ke depan ya, biar kenceng gitu sekarang kita akan beralih ke langkah berikutnya, yaitu bagian ekor bentuk lancip-lancip seperti ini yang akan membuat layangan ini akan terlihat seperti burung saat terbang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berikutnya kita akan membuat bagian cucuknya atau paruhnya ya selamat menikmati selamat menikmati ini lagi proses merapikan bagian lancip-lancip ekornya ya akhirnya proses menyamak pun sudah jadi dan begini menampakannya selamat menikmati dan ini lagi proses membuat tali gadak ya mungkin di tempat kalian ada yang menyebut tali goji tali kama atau apalah istilahnya dan bisa berbeda-beda di setiap daerah ini idealnya ada di tiang ya, lurus ke tiang gitu ya nah lurus ke tiang gitu biar nggak miring-miring saat terbang nanti cara membuat tali gadaknya itu kita ambil posisi tengah-tengah ya kemudian dia agak kedepanin sedikit ya tapi jangan kedepan banget juga jangan ke belakang banget gitu biar dia bisa naik gitu nanti kalau kalian udah terbiasa bikin kayak gini bikin tali kamar kalian akan tahu sendiri posisinya yang bagus gimana gitu sekarang saya akan coba menerapangkannya di sawah kebetulan rumah saya deket sawah dan kebetulan juga itu banyak anak-anak lagi pada main layangan dan saya minta tolong untuk pegangin atau ngulukin wow ini saya pakai tambang plastik ukuran setengah milimeter ya dan ini bukan tambang gelasan ya kalian bisa beli tambang atau kenur ini di tokopedia, shopee, bukalapak atau lazada linknya saya taruh di deskripsi oke itu saja video dari saya kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like dan komen video ini supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih